Dengan menggunakan beberapa layering dari beberapa bahan yang berbeda, kamu dapat memaintain temperatur tubuh yang nyaman sehingga tidak berkeringat secara berlebihan. Bagaimana prinsip layering itu sendiri? Terima kasih. Perudaranya menjadi dingin atau tiba-tiba aktivitas kita yang berubah. Dengan banyaknya pengalaman ataupun eksperimen, kita dapat menentukan layer mana yang cocok. Artinya apakah kita menggunakan base layer, insulating layer, ataupun cell layer yang kita perlukan dalam berbagai macam kegiatan kita ketika pendakian. Dan layering ini seharusnya tidak membatasi kegiatan, maksudnya pergerakan kita sendiri itu. Sehingga layering ini harus tidak terlalu ketat, tetapi pas. Karena intinya itu adalah menciptakan udara mati atau dead airspace yang sehingga mempertahankan namanya insulasi tersebut. Ada empat cara atau empat faktor dalam layering yang dapat kalian ubah-ubah sesuai dengan kondisi. Empat faktor apa saja yang dapat kita bikin atau kita ubah sehingga memaksimalkan yang namanya teknik layering ini. Yang pertama adalah clothing layer atau pakaian layering. Pakaian layering ini beberapa banyak yang kalian gunakan itu terserah ketika berapa banyak dan tipe layering apa saja yang kalian pakai itu membuat kalian menciptakan udara mati yang cukup atau dead airspace untuk insulasi itu, insulasi sendiri dan proteksi dari cuaca luar, itu kedinginan ataupun dari cuaca hujan. Dan layer tambahan yang digunakan ketika cuaca semakin dingin ataupun ketika aktivitas level kita yang semakin turun. Misalnya seperti break. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah level aktivitas. Artinya aktivitas kita yang makin santai atau justru aktivitas kita yang semakin berat. Ketika aktivitas kita semakin berat, berarti layeringnya harus down, layer down. Tapi kalau aktivitasnya nggak ngapain-ngapain, kita harus layer up, menambahkan gitu. Yang faktor yang ketiga adalah staying dry. Staying dry itu ada apa? Staying dry adalah faktor yang sangat penting dalam mempertahankan panas adalah paling penting untuk meminimalkan yang namanya berkeringat ataupun kena cuaca yang namanya air. Karena ketika kita kena air, panas itu lebih cepat keluar 25 kali daripada ketika kita pakai pakaian kering. Jadi kita harus memperhatikan itu tidak pakaian itu tidak terlalu basah. Atau ketika layer yang kita terlalu basah, maka kita tambah, ganti, atau yang lainnya. Ventilasi. Faktor yang terakhir adalah namanya ventilasi. Ventilasi adalah entah itu membuka pernya atau resleting atau justru ditutup. Keuntungan ventilasi ini oleh kita bisa mengatur layering atau dead airspace yang ada sehingga tanpa menambah layer ataupun menungguan layer. Sekali lagi ventilasi ini bisa kita gunakan untuk menambah layer, eh tanpa menambah layer. Jadi hanya dengan menggunakan teknik yang jeeper ini kita naik apa turunkan, ini bisa menciptakan 50% body, bisa mengurangi insulasi badan 50% atau lebih. Jadi ketika kita terlalu panas, kita kurangi, kita buka jeepnya jadi 50% lebih kurang. Atau jeep up jadi menambahkan 50% lagi. Itu adalah faktor-faktor yang bisa kalian gunakan dalam menggunakan teknik insulasi atau prinsip layang tersebut. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.